Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia APRC Korwil 6 Sukabumi Cianjur menargetkan membangun 6.000 unit di rumah bersubsidi di tahun 2019. Pembangunan akan dilakukan di tiga wilayah, kota dan kebupaten Sukabumi serta Cianjur. Pembangunan 6.000 unit perumahan subsidi itu akan menyasar pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal tersebut disampaikan Ketua APRC Korwil 6 Sukabumi Cianjur Asep Abdul Kodir di selaselara Korwil APRC ke-1 di salah satu hotel di Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi. Permintaan perumahan subsidi setiap tahun meningkat. Di Sukabumi, kota dan kabupaten sekitar 5.000 sampai 6.000 rumah sudah terlaksana sehingga di bulan April 2019 akan diadakan target pembangunan di 6.000 unit perumahan. Tetapi pembangunan rumah bersubsidi tersebut mayoritas akan dilaksanakan di wilayah kebupaten Sukabumi karena lahan di wilayah tersebut masih luas dan harga ekonomis. Selain memiliki 47 kecamatan, kebupaten Sukabumi juga banyak terdapat pabrik-pabrik sehingga potensinya lebih memungkinkan. Jadi target kami di dalam partisipasi dan ikut sertaan dengan pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tadi merupakan program pemerintah dengan penyediaan 1 juta rumah, kami APRC wilayah 6 untuk Sukabumi dan Cianjur berkomitmen untuk menyediakan rumah dalam tahun 2019 ini kurang lebih 6.000 unit rumah. Sementara Kepala BTN Cabang Sukabumi Andi Ruhmono mengaku sangat mengapresiasi dengan adanya program dari APRC, BTN selaku bank pemerintah juga berkomitmen mendukung program pemerintah dalam hal pembangunan rumah. Untuk saat ini kita baru menyediakan sekitar 5.000 unit, tapi ada kemungkinan besar dengan sisa waktu yang ada kita masih punya stok kurang lebih sekitar 700 sampai dengan 800 unit. Ini mungkin dengan gap yang masih kurang seperti itu, kita menganggap bahwa pencapaian kita untuk yang tahun ini itu sudah sangat maksimal. Dengan adanya peran aktif APRC dalam pembangunan rumah bersubsidi, diharapkan mampu menggerek capaian program 1 juta rumah di Indonesia.